hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel saya channel momo.tv untuk kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana pertama install centroserver dengan raid 1 ya mungkin sebelumnya teman-teman ya untuk raid 1 itu untuk lebih penjelasan lebih detail nanti boleh dicari di Google disini saya ingin menjelaskan secara singkat untuk mempersingkat waktu ya intinya raid 1 itu adalah mirroring teman-teman ya minimal kita menggunakan dua harddisk dua harddisk ini tidak ditambahkan tapi nanti dua-duanya menulis secara bersamaan jadi kalau misalkan ini diisi data A maka dia juga diisi data A jika dia isi data B maka dia juga diisi data B jadi artinya dia mirroring jadi suatu waktu kalau harddisk itu rusak satu atau barangkali ada kerusakan yang lain kabel powernya kabel datanya rusak satu maka akan tetap server akan berjalan normal namun akan kita ketika kita monitoring di status di server akan terlihat bahwa ada satu harddisk yang tidak bekerja kira-kira begitu ya teman-teman ya singkatnya Oke teman-teman ini sudah saya sambungkan dua harddisk sudah saya sambungkan dua harddisk Oke teman-teman ini saya menggunakan centros server 7.7 ya ini saya masukkan dulu saya pakai CD DVD eksternal Oke teman-teman ini mulai saya hidupkan kemudian saya mencoba masuk ke saya cek ke bios dulu seperti biasa teman-teman ya kalau kita mau install kita usahakan untuk buat device prioritas priority nya kita arahkan ke USB ke media instalasinya Oke ini saya simpan setelah booting kemudian kita masuk ke menu instalasi centros ya jadi ini seperti ini kita pilih yang install centros 7 ya kita pilih yang c 나오는 7 oke teman teman kita sekarang memilih bahasa ya teman teman silahkan teman teman milih bahasa yang teman teman sukai kita milih bahasa ini saya memilih saya biarkan saja bahasa inggris kemudian saya continue oke disini teman teman disini adalah langkah yang paling penting karena kita menentukan instalasi menentukan partisi untuk rate satunya oke teman teman ya kita masuk ke sini ke installation destination ini boleh diganti ini teman teman saya kira ini gampang ya keyboard kemudian datetime language support ini nah ini yang paling penting adalah kita disini ini saya klik teman teman ya kemudian disini ada 2 harddisk ya teman teman ya jadi terbaca semua jadi pastikan kita memasang 2 harddisk dan terdeteksi 2 harddisk ya ini saya klik ini saya klik juga kemudian disini teman teman ada iwill nah disini ya iwill ini nah ada iwill ini ini kalau teman teman pakai bahasa Indonesia kira kira lokasinya letaknya juga disini ya oke kemudian kalau sudah teman teman ya saya pilih ini ya apa ini addon ya oke saya pilih down saya pilih down oke kita sampai disini teman teman ya karena sudah ada instalasi maka ini akan saya hapus terlebih dahulu ya ini akan saya hapus terlebih dahulu oke teman teman kita akan memulai ya memulai instalasinya disini dibawah ini ada available ya available nya 298 itu berarti 2 harddisk ditambahkan ya totalnya 298 ya oke teman teman ya untuk membuat partisi kita akan menggunakan tanda ini teman teman ini ya ini nah untuk menghapus delete kita pakai tanda ini ya oke teman teman ya oke kita akan mulai membuat partisi kita plus dulu tanda ini ya yang pertama kita buat boot dulu ya boot ini bebas teman teman ya saya buatkan misalkan 700 MB itu ya teman teman oke kemudian saya add mount point nah kemudian disini teman teman ini saya ganti ke rate rate ini rate 1 ya ini rate 1 kemudian saya biasanya disini menggunakan XT4 ya kemudian disini setelah itu saya update setting oke oke kemudian saya tanda plus lagi saya plus lagi kemudian saya memilih swap ya saya pilih swap dulu kemudian saya isikan ini bebas ya lagi teman teman ya swap ini ukurannya biasanya 2 kali besar memori ya atau minimal 1 kali jumlah memori ya misalkan saya tulis disini 4G IB jadi 4GB ya kira kira ya 4GB kemudian saya add mount point ya teman teman ya nah disini sama teman teman ya sama sama untuk penggunaan ini saya andahkan ke rate ya kemudian disini rate 1 ya ini rate rate 1 ini tetap swap kemudian saya update setting oke kemudian selanjutnya disini masih ada space ya teman teman spacenya masih tersedia 288 ya jadi artinya teman teman untuk bahwa 288 ini adalah total dari 2 harddisk nah kalau kita kita menggunakan metode rate 1 itu mirroring berarti kita tidak bisa menggunakan 288 kita harus menggunakan 1 harddisk jadi separohnya karena kita menggunakan 2 harddisk untuk mirroring untuk menyimpan data gitu teman teman ya jadi kita ambil separohnya kira kira 144 150 gitu aja ya kira kira 150 nanti dia akan menyesuaikan sendiri dia akan menyesuaikan sendiri jadi seperti ini teman teman ya caranya ini saya kasih plus dulu tanda plus kemudian disini teman teman kalau saya install biasanya saya tidak pakai home saya langsung pakai root saja jadi gini seperti ini saya langsung ambil root jadi home nya tidak saya pakai nanti kalau ambil root biasanya home nya itu di dalam root jadi teman teman nanti nyari di internet dulu cara cara untuk partisi windows ini kebiasaan saya seperti ini nah untuk kapasitasnya teman teman kira kira sekitar 150 nanti dia akan sistem akan menyesuaikan sendiri ya teman teman ya gib jadi dia kalau nanti kita pakai rate 1 sistemnya akan menyesuaikan sendiri oke kemudian saya add mount point nah disini sebenarnya masih ada sisanya teman teman tapi karena kita pakai rate 1 kita setting rate 1 dulu ya kita rate 1 dulu rate 1 ini kita arahkan ke rate rate kemudian rate 1 oke ya teman teman nah ini 150 giga ini coba saya update setting teman teman ya nah seperti ini teman teman jadi dia otomatis akan menghitung sendiri ya otomatis akan menghitung sendiri nah disana sisanya sudah otomatis diambil oleh pengaturan rate 1 tadi gitu ya teman teman ya jadi sebenarnya ini cukup mudah teman teman ya jadi itu cukup mudah kita tidak usah pusing menghitung pakai kalkulator ya nanti sistemnya akan mengira-ira sendiri nah kira-kira seperti itu teman teman kemudian kalau sudah ya kalau sudah kita ke atas ya pojok ya kita ke atas pojok disini nah ini kita pilih down nah setelah itu akan muncul seperti ini teman teman ya seperti ini nah kita i-save change ya ini i-save change ya ini ya kita terima perubahan nah ini sudah partisinya sudah terbentuk teman teman ya custom partition selected ini nah kemudian teman teman boleh setting yang lain ya boleh setting yang lain silahkan ya memang tidak saya jelaskan semuanya nanti khawatir waktunya terlalu panjang oke setelah itu prinsipnya sudah selesai teman teman jadi ini tinggal dimulai instalasi ya ini tinggal dimulai instalasi nanti setelah ini settingannya saya kira enggak ada kesulitan nah ini proses teman teman ya ini nanti untuk lama dan tidaknya tergantung dari apa settingan settingan kita teman teman ya jadi termasuk kita setting ini ya root password juga ini termasuk user ini ya user management ya ini kalau enggak kalau root password nya harus ya kita misalkan kita isikan password nya ini saya isikan password nya ya teman teman ya cukup mudah saya kira untuk isi password ya oke ini saya head down dia proses terus ya teman teman ya ini proses terus oke kemudian sampai sini ya teman teman ini berarti sudah selesai ya ini sudah selesai untuk instalasinya kita tinggal klik reboot ya klik reboot ya klik reboot oke teman teman ini sudah selesai ya saya akan mencoba untuk melakukan login ya melakukan login ke sistem password nya saya masuk ke root seperti ini kemudian saya login saya masukkan password saya mencoba seperti ini oke teman teman ya ini sudah bisa digunakan linux server nya oke teman teman sekarang kita akan melakukan uji coba ya teman teman bagaimana kalau kita lakukan simulasi misalkan satu harddisk nya rusak nah kita anggap saja half nya rusak ini akan saya cabut satu ya akan saya cabut satu teman teman ya tapi ini saya matikan dulu sebentar ya saya matikan dulu untuk pc nya sebelum saya cabut ya ini saya matikan dulu oke teman teman setelah komputernya mati kemudian ini salah satu harddisk nya saya cabut untuk mencoba bebas saja teman teman ya jadi ini saya cabut salah satu harddisk nya kabel power nya juga ini bebas nanti teman teman boleh bolak balik nyabut yang mana saja saya hidupkan kembali teman teman ya ini apakah berjalan masih berjalan normal ini proses booting teman teman ya proses booting oke teman teman ini sudah mau masuk proses ke os oke teman teman ya ini masih bisa booting ya teman teman jadi walaupun satu disk kita cabut namun tetap masih bisa booting teman teman oke teman teman ya untuk yang terakhir selanjutnya kita akan mencoba melakukan melihat status dari rate 1 oke kalau harddisk dalam keadaan baik kita mau melihat kalau harddisk dalam keadaan baik silahkan diketik dulu catprog md start ya catprog md start kemudian disini pastikan ini ya bedanya ini ya dobel u dobel u ini berarti harddisknya berarti dalam posisi normal ini seperti ini ini seperti ini kalau misalnya harddisk yang bermasalah ya contohnya seperti ini ya teman teman ini berarti ada problem ya nah seperti ini teman teman ini paling mudah bagaimana cara kita monitoring untuk harddisk yang bermasalah ya jadi bedanya ini ya teman teman ya jadi bedanya ini sama ini ini cara yang paling mudah teman teman ya oke teman teman saya kira seperti itu untuk monitoring harddisk installasi centos dan recatu semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share selamat menikmati Terima kasih.